Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rudy Perot Oke ya, untuk kali ini kita sudah ada satu part lagi nih ya Ini part untuk Ford Fiesta ini ya Ini busing arm Atau ini arm AC begitu ya Atau sayap Nah disini nanti kita akan melakukan untuk arm atau sayap ini ya Nah ini untuk sayap sebelah kanan dan kiri Ini nanti akan kita ganti dua ya Dan ini untuk harganya ini Rp 820.000 Oke Nah ini untuk penggantiannya nih ya Ini penggantiannya sebenarnya ya Sebenarnya cukup mudah Kita tinggal lepasin baut sayapnya Nah ini ya, ini berhubung nanti kita juga akan memperbaiki untuk bagian rack steering Ya atau untuk rack steeringnya Nah disini kita turunkan untuk member Ya member Terus ini rack steeringnya ya Nanti akan kita repair juga Nah ini untuk penggantian busing arm Eh maaf bukan busing arm ya Untuk arm AC Atau sayap nih ya Nah oke jadi ini untuk joinnya ya Joinnya ini udah go plug ini Nah ini kanan kiri udah go plug Udah lemah ini ya Nah ini menyebabkan bunyi gelutukan ya Bunyi gelutukan pada saat melintasi jalan yang tidak rata ini Oke ini ya Ini nanti akan kita gantikan Menggunakan yang baru Karena untuk yang baru kita dapet online ya Untuk yang baru ini Nah ini Ini kita dapet online Harganya ini 820 ribu Dapet sepasang Kanan kiri ini ya Nah ini Oke jadi ini untuk kodenya ya Kode padnya Untuk bagian kiri Dan ini untuk kode padnya Untuk bagian kanan Oke jadi seperti ini untuk arm AC nya Dan disini nanti kita akan Melakukan penggantian D unit For Vista ini ya Oke jadi untuk Penggantiannya ini juga Tidak terlalu sulit ya Nah ini Ini untuk yang bekasnya ya Untuk yang lamanya ini udah Kita lepasin Setelah itu Untuk yang baru Nah ini ya Ini untuk yang baru Untuk yang baru udah Kita pasangin ya Udah kita pasangkan Jadi seperti ini ya Untuk penampakannya ini Oke jadi Begitulah ya Untuk penggantian Penggantian arm AC Arm AC atau sayap ini ya Bagian kaki-kaki Oke jadi begitulah ya Untuk video kali ini Mengenai Penggantian arm AC Ya atau sayap Untuk For Vista Oke terima kasih Sudah menonton video ini Mudah-mudahan videonya Dapat bermanfaat Bagi kita semua Dapat memberikan informasi Bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton